Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah saat musim kemarau di Provinsi Jambi, pemerintah telah melakukan antisipasi dengan membangun 8 resort atau pos pemantau dan juga memasang 8 CCTV yang mampu memantau dengan jarak 4 km di lokasi yang kerap terjadi kebakaran. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan memantau dan mendeteksi dini titik api yang sering terjadi di perusahaan besar. Namun menurut PJ Sekda Provinsi, dirinya saat ini belum tahu secara pasti di wilayah mana saja resort tersebut dibangun. PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, persoalan karhutlah termasuk persoalan yang intens. Saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Sekjen Kementerian KLHK dan rapat koordinasi dengan instansi terkait termasuk Polda Jambi dan perusahaan untuk antisipasi kebakaran. Dirinya juga mengatakan, beberapa waktu lalu dan rem bersama dinas kehutanan telah turun ke lokasi yang kerap terjadi kebakaran, salah satunya di Kabupaten Muaro Jambi. Tidak, artinya ketika ada titik api sudah bisa transparasi ketika perusahaan-perusahaan yang besar, yang sering terjadi lokasi-lokasi kebakarannya itu sudah mendeteksi secara dini. Sudah berapa CCTV yang terpasang? Kemarin sih dikomunikasikan ada delapan ya.